Di picu hujan deras, tanah bergerak yang terjadi di Kabupaten Purworejo semakin parah. Ratusan lansia dan anak-anak diungsikan ke sejumlah titik pengungsian karena kondisi desa cukup mengkhawatirkan. Desa Wonotopo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo menjadi wilayah yang terparah akibat fenomena alam tanah bergerak. Jumlah pengungsi pun tercatat paling banyak dibanding desa-desa lain yang terdampak tanah bergerak. 524 warga terdiri dari lansia hingga anak-anak, diungsikan di empat titik pengungsian. Pasalnya, tanah bergerak yang terjadi membahayakan kondisi tempat tinggalnya. Ya karena pergeseran tanah dan bengkak itu, karena takut nanti terjadi apa-apa. Selimut, selimut sama makanan. Tanah bergerak di desa Wonotopo telah merusak puluhan rumah warga. Dua rumah hancur karena amblas, sementara 30 rumah lainnya mengalami retak-retak. Dari jumbah tersebut itu ada empat titik. Karena kondisi tanah yang bergerak, yang membahayakan, jadi kita ada tindakan untuk diungsikan kesempatan dari area yang lebih aman dari area yang dibawa ke sana. Selain Wonotopo, tanah bergerak juga melanda lima desa di empat kecamatan di Purworejo. Kini ada sembilan titik pengungsian yang telah dibangun, dengan jumlah pengungsi mencapai 761 orang pengungsi. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati! Selamat menikmati!